assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi saya di channel saya di video kali ini saya akan melanjutkan belajar flutter dari dasar oke lanjut untuk video kali ini saya akan share mengenal widget container yang biasa digunakan untuk pemrograman flutter konten widget container itu sendiri itu kalau menurut saya itu sebagai bungkusan ibarat kata di dalam page itu ada bungkusan dan dalam bungkusan itu terdapat komponen-komponen yang digabungkan misalkan saya akan membuat satu file contoh untuk container misalkan page container kita namanya page container kemudian saya menggunakan stylus widget untuk widget status ya teman-teman oke dan disini biasanya saya ketika membuat codingan awal pertama saya biasanya menggunakan scaffold kemudian di dalam scaffold itu ada namanya return di dalam scaffold itu ada apa bar apa bar ini membuat sebuah up bar atau titel page yang di atas page Hai titel kemudian saya menggunakan widget text untuk menulis titel page nya itu namanya apa gitu misalkan contoh container oke di dalam scaffold juga terdapat properties namanya body body ini ini berfungsi untuk isi ya biasanya kalau di layout web itu ada header footer dan body nah ini body ini hamnya hampir mirip seperti layout nya di bootstrap atau PHP body nah di dalam body ini biasanya saya untuk mengawali widget saya menggunakan container kontainer kontainer sifatnya widget c single child widget ya jadi kontainer ini memiliki properties a child jadi bisa mempunyai ah children atau anak widget misalkan di dalam channel channel nya itu kita bisa mempunyai text lagi atau bisa pakai yang lain misalkan di dalam chat ini saya di dalam channel kontainer saya memakai widget center untuk meratakan tengah kemudian di center ada chat lagi tersebut kemudian di dalam text tersebut kemudian di dalam kontainer ini terdapat dua widget yaitu center sama text text itu untuk menampilkan teks yang tipenya string ya temen-temen nah disini kita lihat di dalam widget teks itu datanya itu file tipenya itu string Oke di dalam teks itu sebenarnya juga ada properties hanya sama seperti ini kayak untuk properties tulisannya misalkan mau putan miring bolt atau underline nah kita ah di biasanya di widget teks itu ada namanya properties yaitu style nah di dalam style itu biasanya saya memakai widget teks kt-style nah di lantai ini kita bisa mengatur ukuran font warna font dan ini mau bikin tebal atau enggak Nah kita untuk ukuran font kita bisa menggunakan font size font size misalkan 16 kemudian color color itu untuk kalau color warna fontnya warna misalkan read merah ya kemudian volt atau enggak Nah kita kalau default kita menggunakan font weight misalkan font baiknya volt normal atau disini ada propertisnya ya Nah saya biasanya kalau untuk volt pakai font white volt Oke di sini saya sudah membuat sebuah text namanya contoh container dan didalam body itu saya memakai widget container center dan teks dan didalam teks itu kit saya menambahkan CSS ya kalau di php namanya CSS disini style Oke kita panggil aja my widget ya di sini my widget kita ganti aja jadi menjadi menjadi contoh container page Oke kita replace Oke kita save kemudian kita panggil langsung 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 lang ambil library dari file page container dan Oke ketika sudah kita save lagi kita restart emulator nya nah disini sudah tampil ya teman-teman jadi di dalam page ini saya membuat dalam return schedule dalam schedule ada abbar yaitu contoh container yang paling atas kemudian di dalam body itu saya dibungkus menggunakan container kemudian widget center kemudian the widget text di dalam teks itu saya menambahkan CSS atau style yaitu dengan warna merah dengan font font size-nya 16 kemudian bolt Oke oke teman-teman cukup sederhana ya untuk membuat peksi dalam flutter ini mungkin cukup sekian dulu di video kali ini jangan lupa subscribe like dan komen mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh